Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kemudian polis datang ambil. Itu saja. Buang duit sajalah hantar-hantar kepada saya. Saya tak ambil ganja, katanya pada sidang media di bangunan parlimen hari ini. Semalam, media melaporkan polis Sepang merampas bungkusan disyaki ubat gigi dengan estrak daun ganja yang dialamatkan kepada dua ahli politik di sebuah syarikat kuria di Pulau Meranti dekat Putrajaya. Kejadian berlaku pada Jumaat lalu. Ketua Polis Daerah Sepang SCP Wan Kamarul Azran Wan Yusuf berkata, rampasan itu dilakukan susulan maklumat daripada laporan seorang petugas pejabat kerajaan di Putrajaya yang menerima panggilan memaklumkan ada satu bungkusan atas nama dua ahli politik tersebut. Berdasarkan maklumat yang diterima, disyaki bungkusan itu mengandungi barang terlarang dan pada minggu lepas juga pejabat kerajaan tersebut menerima satu bungkusan yang mengandungi daun ganja, katanya. Susulan itu, katanya, polis telah pergi ke hub kuria berkenaan dan merampas barang kes yaitu tube ubat gigi dengan bercorak daun ganja yang tertera tulisan Happy Green yang ditemui dalam satu bungkusan kotak berwarna coklat. Selain Rafizi, barangan tersebut turut dialamatkan kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Menurut Rafizi, sama ada dia atau Anwar, mereka tidak terbambit dalam pengambilan ganja. Saya tak buka bungkusan itu sendiri. Ia dialamatkan kepada PM dan saya, tapi tak ada seorang pun antara kami mengambil ganja. Jadi ia sia-sia. Kemudian, sudah tentu ia dihantar ke balai polis, katanya.